Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan jika kalian suka dengan video aku jangan lupa like, comment, dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat video aku yang terbaru oke nah di video kali ini aku bakalan bagi tutorial gimana sih caranya bikin intro buat di video youtube yang simpel disini aku udah masuk ke aplikasi Kine Master kemudian buat baru berikutnya nah disini aku masuk ke galerai aku yang download kalian bisa download si Google ini di Google banyak banget disini aku mau nyari yang pink color aku kasih yang ini tiga kali karena ini masih perfect maka bakalan aku ganti ke landscape ya nah ini udah subscribe kemudian disini bakalan aku kasih tulisan ini seperti biasa welcome to my channel nah disini aku kasih tulisan dulu kemudian selamanya bakalan aku ganti ke warna pink gitu karena disini aku temannya pink gitu dan komnya disini aku pakai yang ini seperti ini untuk animasi masuknya aku kasih huruf demi huruf seperti ini seperti ini dan untuk di pinggirnya aku kasih stiker biar nggak terlalu keras gitu bunga sakura kita simpan dulu nanti kita edit kemudian setikan lagi kita masuk lagi ke bunga sakura kemudian nanti kita edit kita kasih lagi ke bunga sakura oke nah disini di pinggirnya bakalan aku kasih bunga sakura ini biar nggak terlalu keras gitu nah seperti ini jadinya kemudian kita masuk ke slide 2 nah untuk di slide 2 ini aku kasih foto aku juga nana channel aku di sini kita masuk ke media lagi dan disini aku kasih foto aku disini aku kasih foto aku yang ini ini bisa kalian edit dulu di aplikasi pick up ataupun aplikasi lainnya aku 911 sini dan untuk animasi masuknya aku bakalan kasih yang slide down gitu dari atas ke bawah oke disini aku bakalan kasih stiker dulu aku masuk lagi ke bunga sakura tadi karena disini emang lucu-lucu banget menurut aku aku kasih yang ini kemudian kita kasih teks untuk warnanya ini menurut aku udah lulus banget jadi aku gak ganti warnanya kemudian disini aku kasih teks yaitu elma melia channel elma melia channel oke nah disini rapihkan dulu ya dan untuk warnanya bakalan aku ganti jadi warna pink gitu untuk warnanya disini aku kasih yang gini untuk yang stiker tadi animasi masuknya aku kasih yang pop gini oke nah untuk tulisannya aku kasih yang ini masuk-masuknya huruf demi huruf lagi seperti ini dan disini bakalan aku kasih bersinar gitu yang warna pink lagi oke kita lihat dulu barangkali belum bener nah jadinya bakalan seperti ini ya oke untuk posisinya bakalan aku benerin dulu di sebelah bawah disini misalnya nanti bakalan aku kasih stiker seperti ini dan di atasnya bakalan aku kasih stiker gitu aku bakalan kasih stiker yang kayak loading gitu disini aku kasih yang ini dia lucu-lucu gitu untuk animasi masuknya aku kasih yang pop kita rapihkan dulu biar sejajar nah untuk yang ketiganya disini bakalan aku kasih tulisan kayak subscribe gitu sama lonceng aku kasih stiker dulu kemudian disini kita kasih stick pinup gitu nah aku kasih yang pinggini karena emang ini temanya aku kasih yang tinggi kemudian warnanya menurut aku udah sesuai dan disini aku kasih teks untuk ke teksnya yaitu subscribe oke nah karena ini masih seperti ini disini tulisannya bakalan aku ganti ke yang sesuai gitu dan warnanya juga bakalan aku ganti ke warna pink lagi seperti ini seperti ini kita perkecil dulu biar gak terlalu besar dan untuk animasi masuknya kita perkecil dulu kita perkecil dulu kemudian disini bakalan aku kasih stiker lagi disini aku bakalan kasih stiker yang kayak sholat tipe seperti itu ini kita perkecil kemudian kita belokkan jadi miring gitu seperti ini kemudian disini aku bakalan kasih lonceng juga nah seperti ini dan ini warnanya kita ganti ke warna pink lagi seperti ini seperti ini kemudian kita kasih icon cursor gitu kita kasih icon cursor gitu aku kasih yang ini disini aku untuk animasi masuknya yaitu pop dan disini bakalan aku duplicate gitu untuk nanti masuk ke loncengnya dan yang di lonceng ini masuk ke belakangan kita ke lapisan kemudian sticker kemudian ke bunga sakola yang tadi disini aku kasih lagi si bunga ini kemudian kemudian kita ke lapisan lagi sticker kita kasih lagi bunga sakura kita kasih bunga sakura yang ini oke kita simpan di ujung-ujung ini biar gak terlalu kemudian kita tidak terlalu tombol plus kita klik dulu tombol plus ini bakalan aku kasih retrofeksi retrofeksi tiga kemudian yang keduanya aku juga kasih retrofeksi keempat terakhir paling terakhir banget kita kasih suara tombol klik gitu sama loncengnya Hai pertama untuk di subscribe-nya terkasih audio SPF aku kasih yang ini nah untuk yang kedua di loncengnya kita ke SPF lagi kita kasih yang ini kita coba Oke nah jadinya seperti itu teman-teman menurut aku ini simpel banget kalian juga bisa ngikutin di rumah dan jangan lupa jika kalian suka dengan video aku jangan lupa like comment and subscribe dan aktifkan klik kasih loncengnya agar kalian dapat video aku yang terbaru